Kepada para pahlawan-pahlawan, kepada para pejuang-pejuang, kepada para seniman, kepada para budayawan yang telah memberikan kontribusi secara positif terhadap kemajuan Kota Blitar yang kita cintai. Kepakan batu pertama untuk penempatan landasan pesawat yang tadi miniaturnya telah diterimakan kepada saya. Itulah model pesawat tempur yang nanti akan kita tempatkan pada posisi bagian timur dari patung Supriyati ini sebagai pelengkap dari tank tempur yang ada di sebelah kiri. Sehingga nanti setelah itu insya Allah kita sudah mulai memikirkan tentang pembuatan diurama. Yaitu pembuatan diurama kesejarahan Supriyati mulai dari masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa bertempur melawan penjajah sampai beliau meninggal dunia. Insya Allah komplek peninggalan cagar budaya yang dulu dimanfaatkan sebagai tempat para pelajar SMP sekota Blitar satu demi satu telah kita geser ke tepi kota dengan harapan pendidikan bisa menyebar ke seluruh wilayah kota Blitar yang kita cintai. Sehingga peninggalan cagar budaya yang ada di Monumen Peta Supriyati ini betul-betul ke depan akan kita manfaatkan sebagai peninggalan museum Peta Supriyati yang akan kita bangun. Kenapa demikian Bapak-Ibu sekalian? Kita ingat kepada kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Supriyati. Jangan sekali-sekali mengharapkan gaji atau jabatan apapun ketika berjuang. Ambilah kepada negara.